ini bukan persoalan institusi tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh bagi karena beliau minta perlindungan, buta huruf harita hidup petara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya atasi masalahnya jangan dirampas tanahnya PT Ciputra Internasional saya ingatkan Anda jangan melaporkan babinsa jangan Anda merampas hak tanah hak warisnya dan ini dari warisan adat istiadat hargai mereka saya sebagai tentara abli negara wajib mempertahankan hak rakyat itu karena itu bagian dari pertahanan menegakkan hukum harus diketahui periksa dulu jangan ditutupi kabun yang dipakai itu saja mungkin ada pertanyaan cukup pakai itu baju baik saudaraku sudah dengar tadi pernyataan daripada sang general ya sang general yaitu general jurni 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 tumila ar nah disini saya sampaikan di hadapan saudaraku yang dimaksud tentara rakyat ini ada di 8 wajib TNI ini saya perbesar dan saya bacakan di hadapan saudaraku biar tahu semua apa isi daripada 8 wajib TNI ya ini saya buka di hadapan saudaraku semuanya ini biar aku baca ya jadi disini kawan 8 wajib TNI biar tahu seluruh rakyat Indonesia tahu ini satu bersikap rahmatama terhadap rakyat nah itu ya yang pertama tuh yang kedua bersikap sopan santun terhadap rakyat nah yang ketiga menjunjun tinggi kehormatan wanita yang ketiga empat menjaga kehormatan diri di muka umum kelima senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya enam tidak sekali-kali merugikan rakyat tujuh tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat delapan menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya ini kawan ini 8 wajib TNI sekarang kita lihat sumpahnya prajurit ini biar rakyat tahu ini sumpah prajurit ini nah ini sumpah prajurit TNI ini ya 1 setia 1 setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan Dasar 1945 di dalam Pancasila ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti di sini prajurit ini bersumpah tentara bersumpah untuk bagaimana caranya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah di dalam Undang-Undan Dasar 1945 khususnya Pasal 33 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia ini setia setia TNI kepadanya salah satunya Pasal 33 yang kedua tunduk kepada hukum dan memegang tugu disiplin ke prajuritan tiga taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan empat menjalankan ya tentunya disini taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UD45 tentunya itu ya yang keempat menjalankan segala kewajiban dengan penurus tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia yang kelima memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya ini sumpahnya kawan dan itu tadi 8 wajib TNI ini sudah kusampaikan nah tentunya disini ya yang disebut tentara rakyat salah satunya penjabarannya disini adalah bersama rakyat ya contoh saya ambil satu contoh ini ada kegiatan rakyat ini ini ada kegiatan rakyat ini kegiatan rakyat bersama tentara ini dia ini ada disini ini kawan nah ini tentara yang selalu dekat dengan rakyat jadi disini sudah menjalankan 8 wajib TNI yaitu ikut membantu kesulitan rakyat ini ini kawan nah ini tidak main-main ya inilah makanya disebut kenapa babinsa-babinsa yang ada di desa ini sebagai alat pertahanan negara agar dekat dengan rakyat agar tahu bagaimana kondisi rakyat dan apa kebutuhan rakyat nah disini tentara adalah salah satu salah satu juga fungsinya sebagai penyambung penyambung daripada pemerintah nah makanya kalau mau cari data-data yang valid terkait kondisi rakyat di polosok-polosok desa itu di tentara lengkap ada disitu makanya kenapa tentara turun ini turun tentara turun ya kenapa mau turun karena disitu memang tentara ya dididik didoktrin dicetak dilatih selain untuk perang juga ini kegiatan seperti ini ini tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia tidak ya nah makan pun sama bersama rakyat apa yang ada itu yang dimakan nih ya makan duduk bersama rakyat inilah tentara rakyat inilah doktrin lahirnya tentara dari doktrin jenderal Sudirman siapa jenderal Sudirman jenderal sudirman adalah yang memimpin perang gerilya bersama dengan para tokoh-tokoh agama para ulama para santri dan seluruh rakyat Indonesia kaum nasionalis dan seluruhnya untuk mengusir penjajah bangsa asing dan tentara dipimpin oleh jenderal Sudirman di masa itu Bung Karno sedang ditangkap oleh Belanda pemerintahan sipil tidak berjalan pemerintahan sipil runtuh pemerintahan sipil dikuasai penjajah dan sukutunya maka sisa kekuatan yang ada adalah kekuatan tentara bersama rakyat tentara dan rakyat waktu itu tahun 1940-an setelah kemerdekaan 1949 ya mulai 1945 1946 1947 1948 sampai 1949 dimana pada ada ada sebuah cerita Bung Karno ditawan oleh Belanda ditahan oleh penjajah maka pemerintahan sipil jatuh dan dikuasai penjajah maka disana ada di masa itu ada kekuatan militer bersama rakyat tentara bersama rakyat masih kuat masih kokoh jadi kalau tidak ada tentara dan rakyat di masa itu maka pemerintahan Indonesia sampai sekarang masih dibawa penjajahan bangsa asing ingat itu kawan jadi tentara ini tentara nasional Indonesia lahir dari rakyat beda dengan tentara tentara yang ada di negara lain seperti Amerika seperti dimana-mana dia tidak lahir dari rakyat itu kawan sejarah kita berbeda budaya kita berbeda tentara dan rakyat bersatu mengusir penjajah maka kemerdekalah Indonesia Indonesia mempertahankan kemerdekaannya di banyak negara kemerdekaan itu dikasih hadiah oleh penjajah kalau kita tidak itulah bedanya kawan ya dengan demikian ya kepada seluruh rakyat Indonesia kepada seluruh sahabatku saya disini mengajak dengan moto saya dengan semboyang saya TNI bersama Polri didukun rakyat Indonesia kuat itu moto saya kawan ya ini saja semoga ada manfaatnya bagikan video ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati BINNK Tunggal IKA Pancasila ideologi negara kita merah putih bendera kebangsaan kita bahasa Indonesia bahasa nasional kita bahasa pemersatu bekikan lagi semangat BUN TOMO merdeka Allahuakbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya salam hormat salam santun salam persaderaan salam persatuan Indonesia bravo TNI bravo Polri bravo rakyat bravo bangsa Indonesia merdeka BINNKRI BINNKRI Terima kasih.